Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas tertua di Asia. Berlokasi di Depok dan di Salemba, Universitas Indonesia telah tumbuh secara progresif menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Sebagai universitas yang terdiri dari 14 fakultas, sekolah pasca sarjana, dan program fokasi, Universitas Indonesia menunjuk Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai percantohan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 1965 yang diperkarsai oleh Profesor Dr. R. Muhtar MPH, Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedoktoran UI. Di tahun 2013, FKM UI telah berkembang menjadi penyedia jasa pendidikan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 4 program sarjana, 4 program bagister, dan 2 program doktor. FKM UI juga memiliki 7 departemen, 2 kelompok studi, dan UKK LPPKM yang menaungi 11 klaster riset. Di tahun 2021, FKM UI memiliki mahasiswa sebanyak 2.454 orang, 102 staf pengajar, dan 113 staf kependidikan. Menyandang predikat sebagai fakultas tertua dalam bidang kesehatan masyarakat, FKM UI terus melakukan perbaikan dan mengevaluasi diri sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan agar tetap menjadi yang terdepan. FKM UI kini menjadi fakultas yang memiliki berbagai fasilitas yang memudahkan mahasiswa dalam menempuh pendidikan, bahkan menjadi salah satu fakultas DUI yang defable friendly. Pada era pandemi COVID-19, FKM UI mengambil peran aktif dalam upaya-upaya penanggulangannya. Secara berkesinambungan, FKM UI menyelenggarakan forum ilmiah yang menghadirkan beragam topik sesuai bidang keahlian kesehatan masyarakat. Para ahli kesehatan masyarakat FKM UI memiliki posisi penting dalam memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan. Terkait kondisi saat ini, FKM UI juga telah menyesuaikan pembelajaran melalui moda daring dengan penggunaan teknologi informasi. Alumni FKM UI juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang penanggulangan COVID-19 maupun memberikan sumbangsi kepada yang terdampak, termasuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami sampaikan bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mendapat amanah untuk meraih zona integritas wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 ini kita lanjutkan perjuangan. Teman-teman di FKM UI telah berupaya untuk meningkatkan enam area yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dapat kami sampaikan bahwa FKM UI siap melayani dengan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dicanangkan oleh Rektor UI sebagai Fakultas yang mewakili UI dalam pembangunan zona integritas, FKM UI membentuk Tim Zona Integritas. Sebagai langkah awal, disusun pedoman pembangunan zona integritas dalam bentuk dokumen pembangunan zona integritas FKM UI. Dokumen tersebut berisi target prioritas pembangunan zona integritas yang dituangkan ke dalam rencana aksi setiap tahunnya. Sebagai komitmen terwujudnya zona integritas, FKM UI membentuk Tim Agen Perubahan Zona Integritas. Tim ini merupakan motor penggerak perubahan budaya kerja dan pola pikir di FKM UI. Agen perubahan ditetapkan melalui prosedur dan mekanisme yang dibahas dalam rapat oleh pimpinan dan seluruh unit kerja sehingga tim terdiri dari perwakilan setiap unsur unit kerja di Fakultas. Hingga saat ini, Agen Perubahan telah menghasilkan tiga buku sakun nilai UI untuk dosen, staff kependidikan, dan mahasiswa yang menjadi panduan bagi seluruh sifitas dalam membangun budaya kerja dan pola pikir yang selaras dengan nilai-nilai UI. FKM UI sangat menyadari zona integritas baru bisa terwujud bila seluruh pihak memahami dan berkomitmen dalam pembangunan zona integritas. Wujud dari komitmen tersebut adalah ditanda tanganinya pakta integritas oleh pimpinan dan seluruh staff pengajar serta staff kependidikan. Informasi terkait pembangunan zona integritas FKM UI selalu dibarui melalui website dan media sosial seperti Instagram atau Facebook Fakultas dan beberapa pertemuan reguler. Publik juga dapat mengakses menu zona integritas yang terdapat pada website FKM UI. Informasi pembangunan zona integritas ini juga dapat ditemukan di media luring seperti banner penuanusuan zona integritas yang dipasang di banyak titik di FKM UI. Proses pembangunan zona integritas kemudian dipantau secara berkala melalui aplikasi Monalizi. Dalam pemberian layanan, FKM UI telah menetapkan prosedur operasional baku atau POB di pusat administrasi fakultas atau PAF yang sesuai dengan peta proses bisnis sebagai acuan layanan administrasi. POB layanan ekstral ini dapat diakses melalui website. POB PAF FKM UI disusun oleh setiap unit layanan dan dievaluasi secara berkala melalui audit internal, rapatin jauan manajemen, dan audit eksternal ISO 9001-2015. Pada tahun 2020, FKM UI telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015 untuk kedua kalinya pada layanan administrasi fakultas. Saat ini layanan publik, baik internal maupun eksternal, dapat diakses melalui website FKM UI pada menu ULF atau unit layanan fakultas. Layanan publik FKM UI telah memanfaatkan teknologi informasi diantaranya untuk aktivitas pembelajaran, sistem informasi yang telah dikembangkan dan diimplementasikan antara lain, SIAP-NG atau Sistem Informasi Akademik Next Generation. Sistem ini memuat informasi perkuliahan, pembimbingan, kehadiran dosen dan mahasiswa, penilaian mahasiswa, serta komunikasi daring antar mahasiswa dengan pembimbing. E-learning dengan platform AMAS atau E-learning Management System. Sistem ini merupakan sistem yang menekankan pembelajaran terbuka, fleksibel dalam cara penyampaian, tempat dan cara belajar, kemandirian belajar, serta memfasilitasi interaksi pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa atau antar mahasiswa dengan sumber belajar. Informasi publik di lingkungan UI dikelola secara profesional. Kebijakan pengelolaan informasi publik terpusat di kantor informasi publik atau KIP dan sudah terdapat pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi atau PPID di bawah arahan rektor dan sekretaris universitas. Pada level fakultas, dekan atau wakil dekan yang membawahi kehumasan ditetapkan sebagai PPID pelaksana dan dibantu oleh petugas informasi dengan SK Rektor. Sentuhan teknologi juga diaplikasikan dengan merancang sistem informasi yang disebut SIMOJANG atau Sistem Informasi Monitoring Jabatan Fungsional. Aplikasi ini dirancang untuk memantau proses kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen sehingga fakultas dapat memantau progres kenaikan jabatan yang sedang berlangsung. Sebagai tulang punggung fakultas yang menyangga layanan non-akademik, FKM UI sangat menghargai tenaga kependidikan. Fakultas memberikan penghargaan melalui proses kualifikasi dan seleksi berdasarkan sembilan nilai UI untuk mengapresiasi dan memotivasi tenaga kependidikan. FKM UI sebagai salah satu instansi pemerintah berupaya melakukan penguatan akuntabilitas kinerja melalui dukungan sistem informasi yang telah ada di universitas dan dikembangkan oleh sistem informasi fakultas. Sistem informasi kinerja juga telah dikembangkan pada tingkat universitas maupun fakultas seperti sistem informasi Oracle BSC Hyperion yang mengintegrasikan sistem perencanaan kegiatan, anggaran dan pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran untuk seluruh fakultas yang ada di UI. Sedangkan pada tingkat fakultas, dikembangkan sistem informasi kinerja atau SISKA yang dapat melihat capaian kinerja setiap unit. Selain hal tersebut, upaya penguatan akuntabilitas kinerja termasuk penyusunan dokumen perencanaan berubah renstra, kontrak kinerja, rencana kegiatan tahunan, dan rencana kegiatan anggaran. Terkait peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, FKM UI melaksanakan penguatan sistem pengawasan. Penguatan sistem pengawasan dilakukan dengan melaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi, penanganan benturan, whistleblowing system, dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi e-complain dan SIP duga atau sistem dugaan pelanggaran. Public campaign dilaksanakan melalui media dan forum komunikasi sivitas akademika, serta membentuk tim pengendali gratifikasi untuk menerima, menindaklanjuti, dan melakukan monitoring evaluasi terhadap gratifikasi dan pengaduan masyarakat. Pada upaya penanganan anti-korupsi lainnya, FKM UI juga melaksanakan penanganan benturan kepentingan dengan sistem keuangan dan pengadaan terintegrasi melalui sistem persetujuan berjinjang. Dalam rangka pengendalian gratifikasi, mahasiswa diwajibkan menandatangani pakta integritas pada saat pendaftaran ujian akhir. Hal ini turut berlaku untuk seluruh sivitas akademika FKM UI. Sebagai institusi pendidikan kesehatan masyarakat terdepan di Indonesia, FKM UI memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Seluruh informasi beserta jenis layanan dan prosedurnya dapat diakses melalui laman atau media sosial yang dikelola FKM UI. Saat ini, seluruh pelayanan terintegrasi melalui satu pintu di bawah naungan unit layanan fakultas atau ULF. Pelayanan di FKM UI didasarkan kepada prinsip-prinsip layanan prima. Kompetensi staff ditingkatkan melalui pelatihan pelayanan prima, kompensasi bagi layanan substandar diterapkan guna menjaga mutu layanan, dan inovasi penyelenggaran layanan di masa pandemik semakin dikembangkan, sehingga tak ada layanan yang terhenti. Publik dapat merasakan kiprah FKM UI di tingkat nasional, regional, maupun global. Setiap tamu yang datang akan kami arahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, mulai dari pengukuran suhu, pengisian buku tamu, hingga diarahkan ke tempat yang dituju. Guna memudahkan pelayanan, FKM UI mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti digitalisasi layanan untuk memudahkan publik. SIDU atau Sistem Informasi Dokumentasi Ujian merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan FKM UI yang diperuntukkan untuk mendokumentasikan ujian akhir mahasiswa. Untuk memudahkan mahasiswa dalam pembuatan surat terkait kepentingan akademik maupun kemahasiswaan, seperti surat izin penelitian dan pengambilan data, surat rekomendasi biasiswa maupun surat keterangan mahasiswa, FKM UI mengembangkan aplikasi Permisa, permintaan surat mahasiswa. Bagi saya, Permisa ini merupakan salah satu sistem dan terobosan yang bagus dari FKM UI. Karena selain bisa diakses di mana saja, alurnya pun cukup mudah untuk dipahami. Dan proses pembuatan surat bisa menjadi lebih cepat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kami masuk melakukan kegiatan berkuliah secara gari. Dengan adilnya sistem Permisa ini, kami bisa mengurus surat apa perlu terkapus. Untuk mengetahui respon publik terhadap pelayanan yang diberikan, FKM UI secara berkala menyelenggarakan survei kepuasan. Hasil survei kemudian dijadikan acuan untuk perencana perbaikan ke depan, sehingga kualitas layanan dapat terus meningkat. Survei kepuasan ini dapat diakses secara terbuka di web FKM UI. FKM UI siap melayani dengan sehat. Santun, efektif, humanis, aktif, tanggap. FKM UI sehat!